Terima kasih telah menonton Dan berikan pendampingan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Atau Dinsos Pemdes Belitung Timur, Roni Setiawan Mengatakan angka kekerasan terhadap anak di wilayah kerjanya cukup tinggi Untuk ukuran kabupaten dengan penduduk yang sedikit Angka kekerasan terhadap anak atau laporan yang masuk ke Dinsos Pemdes dari pihak korban Dianggap sebagai kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk melakukan pelaporan Roni bersyukur setiap kasus yang masuk ke Dinsos Pemdes Belitung Tim Sudah diproses sesuai dengan prosedur yang ada di pemerintahan Menurut Roni, upaya pencegahan merupakan hal yang paling utama Dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Belitung Timur Karena bersifat spesifik dan aturan mainnya pun terpisah dengan pidana umum Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Belitung Timur melibatkan banyak pihak Mulai dari mengupayakan sekolah ramah anak, pelayanan publik ramah anak Dan juga termasuk pembentukan perbum tentang pedoman penetapan jam anak sampai ke tingkat remaja Pendampingan Dinsos Pemdes Belitung Tim terhadap anak korban kekerasan Mulai dari melakukan identifikasi penyebab kekerasan dan melibatkan siapa saja Yang kemudian menghasilkan rekomendasi termasuk bekerjasama dengan penegak hukum Yakni kepolisian Baiklah Tribuner, sekian berita yang bisa saya sampaikan Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya Hanya di korang cetak posbelitung dan di website posbelitung.co Serta seluruh sosial media posbelitung Demikian live update posbelitung hari ini Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton